Ya berikutnya pemirsa Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mengatakan Polri TNI telah menurunkan 600 personil untuk membantu penanganan COVID-19 di Kudus, Jawa Tengah. Ratusan personil tersebut ditugaskan untuk melakukan penguatan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro di 60 desa. Tak hanya itu, para personil Polri TNI itu juga ikut memperkuat kegiatan testing, tracing terhadap warga setempat. Sigit menjelaskan, petugas di lapangan memisahkan warga yang bisa isolasi mandiri di rumah dan yang harus terpusat. Kapolri mengatakan pembatasan kegiatan di Kudus masih akan berlangsung selama 7 hari ke depan. Dan menurut Sigit, angka kasus positif COVID-19 di Kudus perlahan sudah mulai bisa ditekan. Kemudian untuk yang di Kudus, bagaimana diketahui oleh rekan-rekan semua, beberapa waktu yang lalu terjadi peningkatan klaster dari 6 desa menjadi 45 desa dan kemudian menjadi 60 desa. Terkait dengan klaster Kudus, telah dilakukan langkah-langkah untuk menahan laju pertumbuhan COVID-19. Antara lain adalah dengan melakukan penguatan dan menebalan PPKM Mikro dengan menambah jumlah personil TNI Polri. Sehingga terkait dengan 60 desa, itu kita turunkan 600 personil TNI Polri untuk melakukan kegiatan penguatan terhadap penjagaan di wilayah desa dan kemudian memperkuat kegiatan. Terima kasih telah menonton!